Kita katakan yang pasien pertama yang masih dalam pemantauan, istilahnya atau masih dalam pengawasan. Jadi kalau kita lihat ya, dari kriteria yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan, itu ada 4 kriteria. Yang pertama adalah orang yang dalam pemantauan. Artinya, pasien itu ada gejala batuk, ada gejala demam, tidak disertai dengan gejala pneumonia atau sesak tidak disertai dengan sesak nafas, tapi ada rewet kepergian ke negeri China. Tapi dengan resiko yang rendah, artinya kemungkinan dia tidak terpapar dengan orang yang memang terkonfirmasi positif, karena dia berasal dari negara China, jadi kita tidak tahu, jadi resikonya kemungkinan ringan. Jadi kita katakan itu sebagai orang yang dalam pemantauan. Kalau pasien yang kedua, karena dia datang dengan keluhan sesak nafas, jadi sudah berat dan dia baru pulang dari negara Singapura, yang memang kita tahu di sana ada yang terkonfirmasi, maka karena ada keluhan sesak nafas, maka dia dimasukkan dalam kriteria pasien dalam pengawasan. Jadi memang ada empat kriteria yang disampaikan dalam panduan Kementerian Kesehatan. Yang pertama adalah orang yang dalam pemantauan, artinya cukup dipantau di rumah dengan pengawasan dari dinas kesehatan. Yang kedua adalah yang pasien yang dalam pengawasan, yang memang dia ada kontak, atau dia pergi ke kota Wuhan, atau memang datang dengan keluhan sesak nafas, dan ada riwayat pergi ke daerah yang memang kita juga di sana ada kasus yang terkonfirmasi, maka itu perlu dikawasi dan dipantau di rumah sakit atau dirawat di ruang indansi. Tapi keduanya masih dirawat di ruang isolasi? Keduanya masih dirawat, tapi kalau ditanya kasus diagnosesnya, yang satu yang dalam pemantauan, yang satu dalam pengawasan, artinya yang satu kemungkinan besar akan kita pulangkan, tapi kita menunggu dulu hasil karena kami sudah mengirimkan. Hasilnya apa? Belum tahu. Kondisinya stabil, tapi masih dalam, dalam, artinya dia masih dibantu oleh alat bantu pernafasan.